Masih jauhnya jarak antara kantor pelayanan terkait pendapatan asli daerah dengan masyarakat, membuat Pemda Murang melalui badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu murang, segera adakan pendewasaan pelayanan di kecamatan. Tim pelayanan ini diperuntukkan bagi pengurusan PAD dengan skala menengah ke bawah, sedangkan untuk yang skala menengah ke atas masih harus dilakukan di kantor di Morability. Upaya penjemputan ini diharapkan menjadi upaya yang berhasil mendapatkan hasil yang maksimal dalam rangka menyelusuri kategori pendapatan asli daerah yang ada di seluruh pelosok desa. Sumber-sumber PAD yang menjadi penambah anggaran kebupatan ini dinilai masih kekurangan dalam beberapa tahun kebelakang, sehingga hanya mengandalkan dari sumber PAD yang sudah ada sejak dahulu. Mungkin ada semacam pendirian sewan kewenangan kepada kecamatan-kecamatan untuk melakukan pelayanan. Ditambahkannya, terkait hal ini PH-nya akan berkoordinasi bersama dinas terkait dalam progres pembentukan tim kecamatan ini dan memang diharapkan membawa hasil yang nyata sehingga berdampak pada kesejahteraan seluruh masyarakat. Gilang Artoni, Silampara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!